Terus, terus, terus. I can freestyle ke semesta in cabasi. Tris, nih kalo hip-hop kan kulturnya dominan banget nih. Banyak alpha males-nya. Jadi akan selalu terjadi kebentrokan gitu. Kalo di luar kan, ya bisa untuk menaikkan nama. Mereka jadi beef kayak Nas Jay Z. Yang terakhir Tory Lane sama Joner Lucas. Setelah sana ya pak, pelan-pelan aja gak apa-apa. Menurut lu? Kan karena ada beberapa rapper juga yang mereka gak terlalu harus nyenggol kanan kiri. Mereka fokus. Ada juga yang untuk mencari motivasi atau sensasi mereka nyenggol kanan kiri nih. Kalo menurut lu, beef perlu gak? Untuk lu pribadi ya. Gua akan menjawab ini dari kacamata sosiologi. Karena dulu belajar sosiologi. Karena di kibetan sama Cardi B kan sempet call out juga. Sempet beef. Bukan sempet lagi. Emang iya ya. Gila, gila, gila. Gila, gila, gila. Gila, gila. Dari kacamata dia ya. Ya. Kalo dari Rico perlu, karena dia suka yang beef. Audience juga suka. Gila, gini. Menurut gua... Ini lagi so bijak nih. Wiseman. Wiseman. Apa ya? Gini, gini. Menurut gua, gua tuh gak suka beef. Gua sebenernya anti beef. Karena menurut gua tuh gak penting. Cukanya ramen. Cukanya ramen. Ini netizen-netizen nih. Biasanya model lagi gini nih. Gak. Cuman, menurut gua, untuk the whole hip-hop scene tetep perlu. Sama kayak kriminalitas itu diperlukan supaya society itu bisa maju. Kalo gak semua masuk surga semua ya. Gak ada yang masuk rata kan? Iya, satu. Dua. Dua, nih. Tanpa kejahatan. Masyarakat tuh gak bisa pikirin cara untuk maju lebih baik. Iya. Tanpa kejahatan. Ada polisi juga. Iya, emang bener. Emang bener, Pak. Itu ada di buku sosiologi. Itu bener-bener tuh, Batman. Menurut siapa gua... Batman di rumah aja cukur. Gak ada. Emang Batman juga gak ada di real life, Pak. Batman menkartu tuh kalo gak ada kejahatan tuh gitu. Aduh. Jadi jahat tuh. Nih. Sekarang baru berapa sih? Dua, lima. Tapi gua lumayan penasaran mengenai... Ya, to the point aja. Maksudnya mengenai beef rap di scene lokal. Itu dari point of view lo bagaimana? Perlu gak? Ya, tadi yang gua bilang. Oh, sama aja. Menurut gua... Atau lo di pihak siapa? Which... Emang antara siapa? Ah... Provokatif nih. Bukan. Karena hanya bertanya. Malu bertanya sesuatu di jalan. Bener-bener. Apa ya? Nih. Menurut gua, beef itu gak... Sebenernya bisa gak diadain tuh bisa aja. Tapi... Ya it's hip hop gitu lo. What do you expect? Kalo terjadi, ya terjadi. Dan itu memang gak mau. Itu bikin hip hop scene-nya tuh naik. Itu memang cara yang gak baik untuk bikin hip hop scene naik. Cuman... Ya it happens. It happens. Dan gua gak tau motivasi dibalik... Sekian orang ini dalam memulai beef tuh apaan. Bisa jadi... Emang pengen aja gitu. Bikin kesel orang yang diajak beef. Atau emang pengen chasing cloud. We'll never know gitu. Tapi... Yang gua tau adalah... Itu bikin... Mata orang-orang yang tadinya gak merhatiin hip hop tuh jadi merhatiin hip hop. Jadi ada followers. Even though for the wrong reason. Ya. Gitu. Tapi at least... At least nih ini sama kayak... Nih gua bahkan gua gak malu-malu untuk ngomong. Sama kayak Young Lex. Ding! Sama kayak Young Lex. Oh ding sih? Iya ini ya rapper loh. Favorit Bian. Oh siap. Kenapa? Setelah itu gak ada sekolahnya. Nah. Gak apa? Terus. Sama kayak Young Lex. Beberapa... Banyak lah. Banyak yang bilang... Zek banget nih ngerem apa? Kampungan? Bla 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 bla. Ya tapi... Orang-orang ini yang komen... Tadinya gak merhatiin hip hop men. Tapi sekarang gara-gara nih... Satu orang ini... Yang ngerem kayak begitu. Mereka jadi ngeliatin dan... Mungkin dari situ... Mereka ke step selanjutnya yaitu... Ada gak sih yang bagus di hip hop sih ini? Oke. Kok gak bilang Young Lex gak bagus sih? Jadi Young Lex bagus apa enggak? Menurut itu gimana? Enggak. Oh yaudah. Menurutnya... Biasa aja. Biasa aja. Banyak ya. Biasa aja tuh... Banyak. Agak. Tapi gini. Gini. Gue kalo mau jujur nih. Ini makasih... Terima kasih kepada orang tua ya. Karena sudah membuat saya lebih jujur. Thank you, thank you. Parents. Parents. Thanks to my parents. Gue dari segi musik gue gak merasa dia bagus. Semorong gitu. Upi juga ngomong gitu. Iya. Gak masalah. Tapi. Tapi. Tapi ya nih. Tapi. Tapi. Tapi mana tadi gue? Oh iya. Dia musik gak bagus. Dia musik gak bagus. Dia musik. Dari segi musik gue gak merasa dia bagus. Cuma gue respect dari hasilnya. Gue yang ngikutin dia dari jaman. Dia tuh goyang daging men. Dia tuh yang apa? Lagu apa tuh pak? Sugeng? Wah gue mulai ngikut nama. Bukan. Gue gak pernah bikin tuh lagu. Single walls. Single walls. Gue ngikutin ya. Gimana tuh lagunya tuh? Single, single walls. Single, single. Oh itu ice cream walls. Sorry sorry. Gue gak ngikutin. Man. Hip hop nih. Ini voice of hip hop man. Gue ngikutin dari dulu. Dan gue juga. Dulu tuh dia di kata-katain lah sama circle-circle nya. Tapi di saat itu gue udah dalam hati. Ya lo bisa ngata-ngatain sih. Mukanya jelek. Dia banyak daki. Apa gitu-gitu. Oh iya. Mukanya jelek dan banyak daki. Gue gak tau. Gue gak pernah deket-deket terus kayak. Gimana gitu. Lihat dakinya gak pernah. Cuman gue ngeliat nih orang. Mau dikata-kata yang mau gimana. Dia naik terus men. Dia konsisten bikin karya. Then I heard. I heard dia tuh juga ada survei dikit. Dia kayak nanya ke anak SD, ke anak SMP. Eh lo pada suka dengan lagu yang kayak gimana sih. Ngomongin tentang apa sih. Oh dia pasarnya ke situ. Dan dia apply itu ke lagunya. Menurut gue. There's nothing more hip hop than that man. Menurut gue. Asalnya oke. Jadi kalau. Balik lagi dari segi music. Music wise gitu. Gue gak merasa. Dia tuh patut menang award ya. Cuman. Ada pergerakan lain ya. Iya man. Ya oke. Gitu sih kalau dari gue. Kalau clothing brand. Luar. Favorit lo apa nih. Karena kalau lokal kan ya udah pasti. Urbane. Cuman kalau yang luar nih. Kita mau tanya. Gak gaduh. Kayaknya gak gaduh ya. Sepihak yang gue. Bisa. Babe. Supreme. Nih. Gue kan belum lama nih ke US kan. Terus. Kemana tuh. Ke San Francisco sama LA. Untuk show. Enggak. I wish. Jalan-jalan aja. Enggak juga. Ya. Meeting-meeting lah. Sebutlah itu. Jangan dikulik ya. Iya. Ini kan berusaha ngulik nih. Gue tau. Kalian udah. Udah jauh tau dari. Jangan GR ya. Jangan GR ya. Gitu nih. Biasa aja nih. Ya jadi di Amrik. Iya. Nah gue kan. Gue penasaran kan. Kenapa sih orang pada ini Supreme. Ya gue mau deh. Gue. Gue ada nyimpen duit. Gue beli satu doang deh. Terus gue liat kan. Masuk aja pake ngantri. Kalian gue pikir. Wah this must be good lah. Pas gue dateng. Gak ada yang pengen gue beli. Biasa aja menurut gue. Belum luar lagi. Iya. Gue cuman gak tau. Set gitu. Ya gue gak tau sih. Mungkin udah ada banyak banget barang yang dibeli sama reseller. Never know. Cuman gue ngeliatnya kayak kaos limen. Mungkin karena gue dulu pernah hidup susah kali ya. Jadi gue ngeliat kaos lima juta. Itu kayak. Kaos lima juta ya. Sama. Kurang tuh ya. Kayak gak. Kayak. Buat apa. Gue mikirnya gitu. It's just a t-shirt. Supreme on it. Iya. Kalo lu ngeliat hipster-hipster pake itu di jalan terus tengil gitu. Tengil gimana? Ya maksudnya gue Supreme loh dari atas. Dari bawah. Ya gue cuman gini aja. Gue cuman gini. Gue balik lagi ke yang namanya style. Lo mungkin bisa punya duit. Buat beli Supreme lah. Bawa lo off-white. Atau jaket lo. Babe. Sepatu lo Yeezy. Tapi kayak men. Lo gak look good anjing. Lo gak. Gak ada flavornya ya. Iya men. Lo kayak. Lo kayak. Lo cuman gue tau banget. Lo pengen hype beast doang. Lo pengen apa. Lo pengen masuk. Instagram urban sneaker society. Lo ditanya baju lo datas ke bawah. Lo juga gak ngerti anjing. Maksudnya apa anjing. Lo cuman. Apain kalo anak SMP ya. Sorry banget nih. Anak SMP. Kerja apaan sih cuy. Kecuali kalo dia selebgram. Tapi terlepas dari itu. Boang-boang. Gue ngeliat. Ya gue. Gue pernah gitu ngurus. Sneaker event gitu. Banyak banget anak-anak SMP. Yang belum bisa make money. Bawa orang tuanya. Terus bilang. Nah. Yeezy yeezy yeezy. Ya maknya beliin. 15 juta. Bapanya beliin kredit. Iya. Gitu. Ya tapi. Kredit 0%. 0%. Gua yang ngurus waktu itu. 0%. Gua tau makanya. Nggak maksud gua. Nanti gak sih. Dulu gua aja minta bilabu. Kepapa bagus. Kayak gak dikasih gitu. Ini anak-anak. Wow. Itu gak bagus apa. Gini. Gua merasa. Kalo lo punya duit. Lu berhak beli apapun yang lo mau. Menurut gua. Mau itu. Kalo pake duit sendiri. Isi off-white. Satu kalo pake duit sendiri. Dua. Kalo pake duit orang tuanya. Orang tuanya mau ngasih. Menurut gua gak masalah. Orang tua kan punya cara sendiri. Buat ngasih kado. Atau buat ngetreat anaknya kan. Cuma menurut gua. Nih anak. Perlu dididik kayak. Apa nih. Di balik. Di balik. Wajah yang dia pake nih. Kenapa dia harus pake baju itu. Kenapa. Cuma karena gua trend di Instagram. Gitu loh. Gua tuh. Status sosial. Dia lebih. Panjat. Panjat. Rory Ricardo. Gua jangan panjat. Panjat sosial ada. Roy Roy Roy. Gak begitu juga. Gitu. Jadi gua lebih kayak. Passion sama style tuh beda deh. Udah intinya gitu. Lu mau pake off-white. Apa dari atas sampe bawah. Lu belum tentu look good. Tapi kalo lu bisa nge-styling. Misal. Satu off-white dengan barang lain. Dan lu nge-incorporate itu. Dengan style gaya lu sendiri. Baru boy. Anjing. Anjing ya. Sampai mati. Gitu. 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 Terus kan kalo urbaning kan. Konsep pertamanya dari dulu kan. Emang Jakarta. 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 Nah kalo menurut lu. Kan lu tinggal disini juga. Gede disini gak? Yee. Lair disini. Lair disini. Pasti kan ada. Love and hate relationship nih. Sama kota. Ibu kota yang kita. Cintai. Cintai nih. Kalo dari lu. Positifnya apa. Negatifnya apa. Sampain hate nya. Sama kota ini. Oke. Hate nya dulu deh. Negatif. Kita mulai dari negatif dulu lah. Negatifnya lu. Macet. Jelas. Stress. Beberapa orangnya terlalu ekstremis ya. Terlalu radikal. Tapi yang radikal kayaknya dari luar Jakarta deh. Wih gak juga pak. Ada juga temen-temen disini. Gak juga. Orang-orang yang kita. Apa ya. So called. Ter-educate. Iya. Dan ini gue bisa ngomong gini. Karena. Beberapa temen gue juga. For example. Siapa. Itu middle class. Itu middle class ke atas. Justru sekarang kan. Udah mulai. Kena. Lower class udah pasti kena. Udah pasti kena. Tapi middle class ke atas. Itu juga. Gak. Tertutup. Gitu. Untuk bisa kena. Gitu. Nah itu gue. Agak kurang suka dengan. Radikalisme dan. Extremisme nya. Dan kayak. Ya. Gimana ya. Gue tuh termasuk minoritas. Gitu. Agama gue. Apa. Gue ada seperempuan Chinese lah. Segala macem. Seperempuan aja. Kayaknya seperempuan. Gue hitung-hitung pak. Kayaknya. Sisanya. Jawa. Menado. Sama Swiss lah. Masih. Swiss nya. Kayak Rico. 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 Siap. Matraman. Salah mbak sih. Encik. Bisa. 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 Ya itu sih. Itu yang gue. Gak. Gak demen. Oh. Korupsi sih. Korupsi gak bisa dihituin ya. Ya. Menurut gue gini. Korupsi tuh ada dimana-mana sih. Menurut gue. Itu gak bisa dipungkiri. Karena. Manusia tuh emang. Bengis juga gitu. Bisa. Laper. Laper. Hassler. Beda. Hassler sama rakus tuh beda. Korupsi. Dimana maksudnya nih. Dimana-mana pak. Budaya nya tuh udah ingrain banget. Sampai dari kecil. Udah lumayan di. Turunin loh. Di pemerintahan sekarang. Gak merai. Ya gue ngerti. Tapi gini gue tanya. Ini. Kalian ada yang beli. Ini gak. Apa. Kunci jawaban dulu. Halo Jian. Iya. Oke. Beli gue beli lah. Beli. Kalau ujian kan gue pasti. Beli. Jawaban. Biar gue gak belajar. Iya. Iya SMA. Itu udah korupsi ya. Menurut gue itu. Itu bukan korupsi in itself. Tapi tuh udah bibit. Menurut gue. Iya. Menurut gue. Berarti tuh dari kecil udah di. Itu ya bibit. Itu korupsi. Menurut. Weh suara rupanya. Hehehe. 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 Oh mau hal-hal kan segala cara untuk. Iya. Menurut gue tuh udah bibit. Itu korupsi gak di sini. Coba cari deh. Parah. Gue parah. Tapi langsung gue bayar. Mulain berikutnya. Itu korupsi. Kayak koperasi tuh. Korupsi pak. Koperasi. Tapi gue nipu nipu. Gue bayar. Gitu. Nipu tapi bayar. Kalau gak konsisten gitu. Kalau mau dosa. Dosa gak benjol. Hehehe. Gila. Gila. Gitu sih. Itu hatenya. Itu hatenya. Itu hatenya. Love-nya. Ape. Hehehe. Dapet love. Dapet love-nya di Jakarta juga kan. Yaaah. Yeeeeh. Lu kayak akun-akun ngomongin tuh murah. Lu ngomongin tuh. Lu ngomongin tuh. Lu ngomongin tuh. Lu ngomongin. Oh tangan-tangan lu banyak ya. Hehehe. Gila. Lu seron juga lu. Love-nya. Nah. Gini. Hate-nya. Orang-orang ya. Yang ekstremisme dan segala macam itu. Tapi love-nya. Ya itu juga. Orang-orang ya. Menurut gua. Gini ya. Gua pernah. Sata dulu pak. Hehehe. Hehehe. Ini bukan berarti gua kampanye nomor satu ya. Gapapa juga. Tata dulu pak. Nah ini deh tangan gua sih. Orang-orang. Orang. Menurut gua orang Jakarta itu bisa get by with anything. Menurut gua ini bukan cuma Jakarta sih. Tapi Indonesia. But especially Jakarta. Karena menurut gua hidup di Jakarta tuh sebenernya lumayan. Keras. Lumayan rough. Iya. Cuman ada aja yang pecil 15 ribu gitu. Kencang ya. Contoh kecil. Contoh kecil. Contoh kecil. Contoh kecil. Lo intinya bisa get by with anything. Menurut gua. Ya gimana enggak? Peraturan bisa dilanggar lah. Betul. Terus. Jakarta apa ya? Jakarta nih. Gua lagi ngomongin Jakarta. Gua ga berani lah ngomong seluruh Indonesia. Aduh. Ntar gua. Ah. Lu anak-anak kizeng ngomong. Lu anak-anak kaya juga blablabla. Ngomongin seluruh Indonesia. Iya. Itu udah pasti diserang. Enggak tangan gua. Siap-siap. Enggak tangan gua. Enggak tangan gua. Muka gua kaya gini kan. Udah deh. Ga usah. Itu sih menurut gua. Karena gini. Gua pernah. Dulu nih. Sendiri ke Eropa selama sebulan. Sedap ga? Ngapain? Gua lagi stress. Lagi depresi. Buset ke stress Eropa. Ke Belanda ya? Ke Belanda ya? Kalo ada yang ngasih. Jalan ke sana. Gua ga akan nolak. Kalo lu sekalian. Apa nih? Ngereng? Gua belum ngerenak waktu itu. Oh saat itu belum. Masih stress-stress sedikit aja. Stress-stress apa sih? Gua main depresi sih. Bukan stress sedikit. Negaranya apa? Nah negaranya nih. Belanda. Kalo depresi ya ke Belanda. Kan udah legal. Nah sayangnya gua ga ke Belanda. Gua dulu anti begitu. Sekarang juga sih pak. Oh. Hahaha. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Karena tahun lalu kita ke Belanda. Kok mana kopinya? Oh, ga ada bisnis. Kenapa gitu lo kan lambut? Mana kopinya? Eh tadi berubah-ubah. Mana kopinya? Duh, baik-baik. Bukit olor. Bukit olor. Gila. Tadi Singapore. Gila. It's good lah. It's good lah. It's good lah. Trivia? Trivia aja. Lil Kim atau Foxy Brown? Ah, Lil Kim. MC Light atau Queen Latifah? Queen Latifah. Yako atau Denada? Yako. Trap Cold Quest atau De La Soul? De La Soul. Oh dia, dia Trap Cold Quest. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Biggie atau Tupac? Kutip. Hmm. Tupac, Tupac. 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 Dia West Coast berarti. West Coast. Hmm. Hmm. Sampai sekarang. Anji. Wu-Tang atau N.W.A. Grrrr. Wu-Tang. Wu-Tang. Kan? Harus nyanyi Niji. Bisa ga? Ada ga satu lagu dia yang lo hafal lah? Apa? Lu hafal ga? Lu tuh udah esen lah. Gak. 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 Giring Niji sahabat aku. Apaan tuh dia? Kayaknya salah aja bang. Mereka ada dinyanyiin. Shadow. Vokalisnya sendiri. Shadow. Shadow. Lagu Heroes pak. Soundtrack. Lu ga nonton TV kabel sih. Ada di HBO. Starworld. Starworld, okay. Udah Starworld ga? Iya tapi gua. Beruntun. Kalo ada HBO dan Starworld. Gua ISPN. Enci. Dia luar Rageb. Gender. Gue sport banget gue. Siap, siap. Itu wrestling. Jadi apa deh? Apa? Dia wrestling show. Gua dulu apa gak? Disco Lazy Time. Gua apa deh? Sampai sekarang gua gak tau tuh arti lagunya apa. Itu bukan album pertama loh. Album pertama pak? Sama men, tadi lagu-lagu itu. Eh, Michi Holik. Disco Lazy Time. I want you. Itu. Gua tau juga. Iya lu emang. Iya sih kadang-kadang. Lu emang Michi Holik juga dulu. Bukan. Member juga lu ya? Gua workaholic. Gak. Warko ya? Gak. Alko. Alko. Alkoholic. Lagu Niji yang lu hafal apa? Disco Lazy Time tadi. Cuma gua gak tau gua sampai sekarang apa apa enggak. Disco Lazy Time. Disco Lazy Time. Gitu kan? Ya terus? Iya bener-bener. Ngabuk nih. Tapi giring udah fokus ke politik. Betul dong. Lu pasti tau mengenai info itu. Iya tau tau tau. Makanya band Niji yang sekarang bikin Netflix. Wah update Bi. Update dong. Persepsi lu apa mengenai si giring cabut dari band itu? Memang udah cabut? Iya dia ke politik. Caleg. It's a matter of time. Pilihan sih menurut gua. Gak apa-apa. Eh pilihan dia. Sorry man. It's okay ya. Haaa. Buggy Johnson ha? Anjir kayak di Orchard teman-teman anjing. Boggy bottom ha. Bangset. Kayak muset gram di Singapura. Boggy bottom ha. Boggy bottom ha. Gak apa lagi bisa. Disini sih. Gak eh. Gak eh. Oke. Gak. 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 Siap lebaran. Kenapa video gue selalu di luar negeri gitu. Engga kan? Engga mau bikin yang satu di Tangabang atau di Pruid gitu. Iya kenapa? Gak selalu di luar negeri. Gak selalu di luar negeri tau. Tapi akhir-akhir ini... I'm the man tuh di timur. I'm the man tuh di timur. In the east. I'm the man ya... Engga, lu nyanyiin. I'm the man. Tau gak? Gak tau. Bukan, gue apa. Lu ngaku voice of the culture, tapi lu gak hafal. Gua gak hafal banget, tapi gua tau. Beda dong. Siap, siap, siap. Siap, siap. Oke. The Vampire Slayer. Itu udah kenceng. Nanti gua ke apaan nih kelarnya ya Allah. Belum, belum, belum. Why video overseas ah? Gak selalu overseas pak. Kenapa lu message apa yang mau lu sampein? Kalo lu, shoot di... Gak gua! Di pojoknya nih. Gak. Gila. Dua video clip doang yang overseas lo. Jepang. Ternyata gua udah mulai begini nih. Gua udah gak beli sama anatomik sih yang gak beli. Standar satu. Engga, terakhir Jepang sama? Jepang sama. Yes. Amerika di? LA. 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 Lakers. LA. My team. Macing, macing. Shout out to Raben. Apner Raben. Asing. Orek, 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 orek. Gitu kan? Gak apa tuh ya? Gak apa? Siap. Kan ga selalu satu. Tapi karena... Karena deadline. Emang kebetulan nih saya sudah di luar. Gak. Kan emang tanggalnya tuh pas dengan gua keluar. Gitu. Jadi kenapa? Mumpung gua lagi di luar negeri kenapa enggak gitu loh. Mungkin ada shout out, shout out terakhir. Sebelum kita akhirkan jelasin ini. Lalu kita ngobrol chill. Oh nanti mau di habisin nih. Iya lah. Ini belum bisa habis. Acaranya sebelum ini habis loh. Gimana? Ini harus habis dulu. Kok ngomongnya gak SPO kayak gitu sih? We cannot, cannot finish lah. We cannot. We cannot. We cannot finish taping. We cannot finish. Oke, oke, oke. Drink, drink. Drink, drink first. Menurut kalian hip-hop ini tuh gimana? Kok gua ngomong udah mulai rembet gitu ya? Hip-hop dia tuh. Ganti logat lo ya. Hip-hop elemen apa? Nah. Cenderal aja pak. Kalo orang awam nanya hip-hop bener ga gimana sih? Gimana pak? Ya tumpah. Karena dia b-boy. Represent b-boy hip-hop. Ya lu dulu jognya ga di video filmnya yang like. Kalo lah. Kalo lah. Lu di T5 dulu. Dia tuh, lu gimana sih? Dia dewa 19. Ada band. Silawani Seven. Ada band. Di happy boy-nya. Emang dewa ada lb-boy? Youtube dong. Yang mana? Mungkin ga di video clipnya ya. Cuman di aftertarknya sih kalo ada. Teng. 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 kayak Iwan Kronik, lebih ke underground, tapi juga kebanyakan yang kayak anak-anak teman-teman kita yang trigger family udah lebih ke club-club juga so it's good ah, it's good ah it's okay kalau gue bukan pelaku hip-hop sih, tapi mungkin message gue lebih kepada tapi lo kan sneakers banget anak-anaknya oh lu sneakers kok? enggak, enggak lu jualan kape ya maaf sih, eh follow instagram? enggak kalau gue lebih kepada better yang bikin event hip-hop itu pelaku sih tuh dia selalu gitu sih emang, oh sering sih ya? karena beda semuanya iya, sering 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 seringnya bikin bukan pelaku hip-hop itu iya, jadi lo nah, tapi menyampung pembicaraan lo barusan siap-siap lo mulai iya, gue udah mulai gak jelas nih siap-siap lo udah mulai berp gitu, gue juga pembera jauh kan? nanti tapi, eh gue sopan gue buat tuan rumah, gue kayak itu bompernya gue tahan, gue tahan udah naik, jadi naik udah keluar ke gue, naik sep ya ga apa-apa ga apa-apa ga apa-apa, ga apa-apa ga apa-apa, ga apa-apa ga apa-apa, ga apa-apa ga apa-apa kan, gue jadi dulu apa mau ngomong apa kan? pelaku hip-hop event organizer ya kalau menurut lo streetwear itu kan juga dari streetwear nih tar dulu dia mau nanya nih dia mau nanya dia mau nanya skrrr bukan, gue bukan mau nanya gue mau nambahin doang apa ya menurut gue tuh sekarang hip-hop naik ya nih orang-orang yang tadi ga dengerin hip-hop jadi dengerin hip-hop jadi dateng ke event tapi menurut gue ada beberapa tuh yang cuman kayak gara-gara hype doang pasti yang mau ditanya ke gue apa? oh gak ada men, nambahin lo gak bisa enggak, mau gue pikir gue lo pengen ditanya lo pengen ditanya lo pengen ditanya kenapa Jakarta is for lovers mungkin ada apa dengan Jakarta sampe lo merasa cuma buat lovers? gue gak suka perpecahan di Jakarta jadi di Jakarta tuh ada multi-race, multi-kultur melting pot ya iya, jadi lo harus benci agama itu, agama ini gue gak setuju gue udah setuju politik gue udah caleg bener dong bener dong bener-bener bener-bener iya, jadi gue ini untuk generally harus peaceful lovers peaceful cheers dulu lah enggak, taruh giri belum bunyi tadi dada dada nah udah for better love and better future siap producer nih emang nih setan ya ya tar, terus gue ampe empat terus 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 i can freestyle ke semesta entry liat nonton gua dia masturbasi dia kurang gizi dia harus makan asi men, lo itu udah basi pantatnya masturbasi dia masih udah that's it for today iya, 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 iya iya, 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 iya Prof Rüzgar